cuma lagi dengan saya kaprindo service channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika hari ini ceritanya saya unboxing memori ya karena kemarin itu saya beli memori itu apa ya susah dipakai ya maksudnya susah dipakai itu kadang-kadang file-nya rusak dan pokoknya nggak jelas lah udah diedit udah di-upload baru kelihatan rusaknya atau masih di kamera itu kadang di apa ya namanya di style itu di play untuk dicoba videonya juga sudah rusak juga akhirnya muak lainlah saya memori itu dan kata pakai lagi yang yang waktu itu tak retur karena saya beli lokalan terus tak suruh ganti merek lain atau yang model lah modelnya lain tetap brand sandis tapi modelnya lain tapi enggak ada terus dibalikan uang ya di beli dibalik nih duite bisa balik nih duite Mas ya akhirnya tak apa tak ambil uangnya lagi karena ya gimana nggak bisa dipakai ada beberapa video yang hilang dan ada beberapa yang sudah terlanjur saya upload videonya macet kayaknya sih di video apa ya kemarin ya ada kok yang macet ada yang komentar Oh cara membuat lotfet ya kalau nggak fluk atau lotfet itu kayaknya videonya macet ya ada yang komentar tak biarin aja Nah di sini saya beli sandis lagi tapi di sini ini saya beli sandis ekstrim SDX UHS 1 cut ya UHS 1 bukan yang UHS 2 ini referensi dari teman juga ya Mas kalau yang bagus tuh pakai memori apa sih yo gue sandis nggak papa tapi beli yang sandis ekstrim yang 150 mbps nah nih speedenggo 150 mbps kalau untuk videografer itu udah cukup kamu kalau masih pakai EOS M10 ya wih cukup ya nah kemarin itu kalau nggak salah 90 ya atau lupa saya pokoknya intinya beda ya dengan yang ini nah kalau yang ini ini pasti udah tak buka tapi ini belum tak black raya ini ada pelindungnya lagi ya kayak obat ya kalau kemarin kayaknya sih enggak ya ini aku nggak pakai tripod ya jadi holder untuk HPnya nggak membawa jadi ya tangan satu kayak gini jadi ada wadahnya kayak gini ya kalau yang sandis ultra ya sandis ultra itu diperuntukkan ya ngode LSR lah untuk street foto atau pakai OSM 10 juga bisa sih kalau untuk street foto atau video video yang enggak terlalu berat tuh bisa ya pakai tapi kalau untuk video berat saya sarankan yo kalau kameranya belum 4K pakai UHS1 udah cukup tapi kalau kameranya sudah 4K ya pakai UHS2 gitu sih disarankan kayak gini nih bukanya Bih bukanya kok gini nah nyalaman tuh nah nah nih kayak gini ini ini made in mana ini made in China made in China ini videonya pakai HP ya saya nah ini kita pasangkan di kameranya oke kita nyalakan jenis mau bikin video ini tapi ngereview memori dulu nah kalau memori baru usahakan di sini di pengaturan ya di pengaturan gambar gembok ini ini di format dulu oke format aja jis 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 kalau sudah baru deh bisa dipakai gitu ceritanya teman-teman kalau saya biasanya kalau beli memori baru tak format di kameranya langsung ini bonus kata-kata murahan ya ini paling kalau beli online Rp5.000an ya karena ini saya beli online mungkin ya ini bonusnya lah dan bagusnya kalau yang sandisk ekstrim ini dapat wadah memorinya ini lumayan membantu juga ya ini biar nggak gampang gosek-gosek atau ketekuk patah ya pas disimpen ya jadi sepengalaman saya kalau teman-teman mau buat video pakai EOS M10 150 atau kamera-kamera yang masih kayak ginilah ngeroles biasa kayak gini belum 4K ya pakai UHS-1 ya masih worth it lah UHS-1 walaupun disini sudah diterangkan udah bisa 4K ya tapi ya saya sarankan kalau udah 4K pakai UHS-2 gitu katanya sih gitu ya katanya yang temen saya yang memang bener ngerti tentang soal perkameran kalau saya sih ya merah reti ya teman-teman merah reti buatin kok memorinya gampang rusak ngopo ternyata salah beli memori jangkri aneh ya wes lah jadi memori yang saya beli itu ya enggak rusak tapi ya memang kualitasnya kurang bagus atau salah penempatan untung aja oleh-oleh ditukar nih ya jadi saya bisa nambahin beli memori sandisk yang ini ya sandisk ekstrim ini ya matun-matun penjual ya udah gitu aja video singkat kali ini mengenai memori kamera yang tidak seberapa penting ini mungkin nanti kita lanjut lagi untuk jajah nge-record si dandanan ini ya ya udah terima kasih telah menonton video saya kaprindo servis bye bye